Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk di video kali ini saya akan share kepada teman-teman ciri-ciri Nike Air Force One ya yang 07 Nike Air Force One kebetulan kemarin ada teman-teman dari subscriber ya yang DM dia beli baru ya dengan box Nike Air Force One dengan harga yang cukup lumayan murah ya 1,8 dia dapat dua piece ya dua piece atau dua pasang sepatu namun setelah dicek ternyata sepatu tersebut itu fake atau KW sementara di toko online tersebut ya dia belinya toko online dari Instagram mengakunya bahwasannya sepatu tersebut itu original jadi buat teman-teman ini sebagai ya pelajaran bahwasannya harus berhati-hati ya untuk memilih toko online baik itu dari marketplace atau social media seperti Instagram Oke untuk kali ini saya akan memberikan apa namanya contoh ya contoh sepatu Nike Air Force One yang original dan yang fake jadi ini perbandingan sepatu antara ya sepatu original dan sepatu yang fake dari sepatu Nike Air Jorda Nike Air Force One yang ori dan yang fake Oke langsung saja ya seperti ini contohnya yang di bagian atas ini sepatu Nike Air Force One yang original dan yang dibawa ini dari toko online yang berada di Instagram saya ambil sebagai contoh untuk perbandingan yang fake atau KW ya yang sebelah sini yang bawah Oke langsung saja yang pertama ya Oke teman-teman bisa lihat yang original ada di bagian atas dan yang bawah ini yang fake teman-teman bisa perhatikan tanda panah warna merah yang saya arahkan ke lubang tali sepatu yang berada di sepatu Nike Air Force One tersebut teman-teman disini harus teliti melihat jumlah lubang pada tali sepatunya kalau yang original itu ada delapan delapan lubang yang lubangnya sendiri itu dia tidak ini ya seperti zigzag ya posisi lubang seperti zigzag tidak rata ya tidak tidak rata ada yang tinggi ada yang pendek ada yang tinggi ada yang pendek dan jumlah lubangnya itu delapan lubang tali sepatu 12345678 lubang tali sepatu yang original seperti contoh foto pada video ini yang bagi yang di atas ini sepatu Nike Air Force One yang original sedangkan yang di bawah ini salah satu contoh foto yang fake yang saya ambil dari Instagram salah satu toko yang menjual sepatu Nike Air Force One teman-teman bisa hitung sendiri itu lubang tali sepatunya 123456 aja ada tujuh berarti yang tujuh ini yang fake ya teman-teman teman-teman bisa tandai disini bahwasannya sepatu Nike Air Force One lubang tali sepatunya itu ada delapan kurang dari itu berarti kemungkinan besar itu fake oke ini contoh yang pertama perbandingan antara yang original dan yang fake untuk sepatu Nike Air Jordan eh Nike Air Jordan Nike Air Force One yang Ori dan yang fake contoh kedua seperti ini teman-teman bisa perhatikan ini di bagian toolbox toolbox atau bagian depannya dari sepatu Nike Air Force One teman-teman bisa perhatikan dari foto yang sudah saya tampilkan di video saya sudah tandai dengan panah warna merah disini teman-teman perhatikan lubang yang lubang-lubang ya titik-titik lubang yang berada di toolbox bagian depan sepatu ya untuk yang Ori di bagian atas teman-teman bisa hitung sendiri nih jumlah lubangnya jelas kelihatan 2 3 4 5 6 ada 2 ada 3 lubang ada 4 lubang ada 5 lubang dan 6 lubang nah sementara yang fake yang di bagian bawah teman-teman bisa perhatikan ya disini posisi lubangnya itu 2 2 3 4 5 nah disini artinya perbedaannya kelihatan jelas ya cuma kadang-kadang teman-teman tidak memperhatikan sampai disini jadi ini salah satu perbedaan antara sepatu Nike Air Force One yang original dan yang fake oke selanjutnya seperti foto di layar video ini bagian belakang sepatu ya bagian tumit oke disini yang Ori dan yang fake sudah saya tandai juga dengan panah warna merah yang teman-teman harus perhatikan itu ada pada pola desain logo ini ya yang yang terdapat logo tulisan Nike dan tulisan logo checklist Nike yang di border disini teman-teman perhatikan pola pada bagian atas bagian tumit sepatu kalau yang Ori kalau yang Ori itu untuk pola bagian atasnya nih bagian atas dia lebih besar ya bukan lebih besar lebih lebar lebih lebar sedikit dan bentuk ini motif jahitan lengkungan bagian bawah itu lebih terlihat jelas motif pola lengkungannya sementara yang fake di bagian bawah sini teman-teman bisa perhatikan untuk pola bagian atasnya ini dia sedikit meruncing ya agak menyempit tidak lebar ya kemudian bentuk pola desain motif jahitannya lengkungannya itu tidak terlihat jelas dan cenderung kelihatan lebih tinggi untuk bagian ini ya tulisan brand Nike yang terdapat di belakang tumit sepatu oke sampai disini mudah-mudahan teman-teman dapat memahami atau bisa memperhatikan perbedaan yang original dan yang fake untuk sepatu Nike Air Force One yang Ori dan yang fake atau KW kemudian ini contoh motif yang berada di outsole tapak bagian bawah bagian tumit bagian tumit yang Ori ini teman-teman bisa perhatikan logo bukan logo ya gambar bintang-bintang bintang-bintang motif bintang-bintang yang bagi bagian tumit bawah bagian belakang yang dia itu seperti melingkar motifnya melingkar dari ini ya tarikan belakang sepatu dia terus melingkar gini melengkung seperti melengkung seperti melengkung sedangkan yang fake di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat dia hanya rata aja cetakannya rata untuk motif bintang-bintang ya di bagian outsole atau tapak bagian paling belakang disini perbedaan yang harus teman-teman bisa perhatikan oke selanjutnya yang terakhir apabila teman-teman beli sepatu Nike Air Force One yang baru berserta box yang pertama yang harus teman-teman perhatikan itu pertama ini ya motif boxnya sendiri warnanya ini sepatu contoh ini dalam video ini ya sepatu Nike Air Force One dalam video ini tipenya ini adalah nomor stylenya itu 315115-112 yang harus teman-teman perhatikan seperti foto dalam video ini yang sudah saya tandai juga dengan pandang warna merah nomor kode UPC seharusnya yang original nomor kode UPC yang terdapat di teks sepatu itu seharusnya sama dengan nomor kode UPC disini ya yang terdapat di box sepatunya kan ada kode ini ya ada logo batang ya logo barcode yang bergambar batang atau garis-garis di bawahnya ini yang seperti yang saya tandai dengan pandang warna merah itu nomor kode UPC disebut sama dengan yang di teks seharusnya sama tapi kalau berbeda kemungkinan besar sepatu teman-teman itu fake bukan kemungkinan sih tapi memang fake seharusnya untuk barcode sama untuk barcode teks itu di sepatu yang original nomor kode UPCnya seharusnya tidak berbeda begitu teman-teman oke teman-teman disini mudah-mudahan teman-teman bisa bisa memahami informasi atau tips dari saya terkait perbedaan dari ciri-ciri fisik di sepatu Nike Air Force One ini sepatu Nike Air Force One yang triple wide untuk kode serinya atau kode style atau kode SKU ini nomor kodenya adalah 315115-112 oke teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti mohon maaf kalau ada kekeliruan dari kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan saya mohon maaf mohon dukungannya dengan cara di like di share dan jangan lupa di subscribe tentunya biar channel ini lebih berkembang buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang sepatu teman-teman boleh aja tulis langsung di kolom komentar atau bisa DM melalui Instagram saya nanti linknya akan saya tulis di deskripsi video ini terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih